Kalau misalnya tidak di pupuk, tidak membuang. Transformasi digital dalam pelayanan publik penyaluran pupuk subsidi dari TPUBERS ke IPUBERS merupakan langkah konkret pemerintah dalam menata penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi di Indonesia, utamanya bagi beberapa provinsi yang belum menerapkan kartu tani. Di Bangka Belitung, penggunaan IPUBERS sudah dilakukan sejak 26 Juni lalu dan mendapat pengawasan langsung dari perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung. Namun hampir dua minggu berjalan, Ombudsman mengaku mendapat sejumlah keluhan dari para penyalur. Di antaranya belum meratanya jaringan internet, sehingga terdapat lima daerah yang kesulitan menggunakan IPUBERS, pendataan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi, hingga edukasi yang belum maksimal. Tentunya pertama kita berharap memang akan ada solusi teknis oleh pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap tata kelola penyaluran ini. Bisa saja kemudian ada solusi-solusi seperti misalnya memindahkan secara sementara kepada titik tertentu yang kemudian sinyal internetnya sudah lebih baik begitu. Atau kemudian akan ada solusi-solusi lain sambil kita menunggu adanya infrastruktur yang memungkinkan bagi petani untuk kemudian mengakses bantuan ini secara lebih lancar begitu. Ombudsman menyadari penyaluran pupuk bersubsidi merupakan kerja lintas sektor, sehingga koordinasi yang baik wajib dilakukan. Apalagi IPUBERS ini baru berjalan beberapa minggu dan merupakan pilot proyek Kementerian Pertanian dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, sehingga perbaikan dan penyempurnaan sistem IPUBERS masih perlu dilakukan. Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan TVRI, Bangka Belitung melaporkan.